Halo semuanya apa kabar, selamat datang semuanya ya Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Aquarius ya Sun, Moon, and Rising untuk reading dari tanggal 30 September sampai dengan 6 Oktober 2024 Oke, reading kali ini semasukan umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke, yang pertama ada kartu 6 Tongkat terus 3 Koin 3 Pedang King of Swords King of Pentacles 8 Pedang 9 Cawan The Empress dan tema kalian minggu ini kartunya King of Wands ya Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 6 Koin yang melambangkan perhatian dan dukungan Oke, jadi ceritanya Aquarius beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi mencoba nih untuk memberikan perhatian ataupun dukungan kepada seseorang ya bisa juga terbalik energinya justru kamu yang akan menerima sebuah bentuk perhatian dan dukungan dari orang lain ya cukup bagus energinya ya jadi ceritanya minggu ini kan kamu akan merasa lebih terbantu gitu ya terbantu, terdukung ketika mengambil keputusan terbantu, terdukung juga ketika ingin mengejar sebuah target ya jadi ada bentuk dukungan perhatian yang akan kamu terima nantinya Aquarius ya dan lihat di bawahnya ada kartu 2 Cawan jadi sepertinya memang beberapa dari kalian akan menerima semacam dukungan perhatian dari orang-orang terdekat ya mungkin dari teman, dari keluarga, ya dari orang yang kamu sukai mungkin dari orang-orang itu pekerja misalnya ya jadi ada sejenis perhatian dukungan yang akan kamu terima nantinya ya oke di bawahnya lihat ada kartu 4 Koin dan 7 Pedang jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi belum siap ataupun belum berani untuk menyusun sebuah rencana baru bisa juga mungkin ada yang lagi belum siap, belum berani untuk menjalankan sebuah rencana ya dengan kombinasi kedua kartu ini dikarenakan apa? dikarenakan mungkin ada yang lagi menunggu sebuah kejelasan akhir-akhir ini ya dan semuanya itu telah membuat dirimu itu belum siap sama sekali Aquarius ya jadi kira-kira rencana apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini ya jadi perlu memang untuk selalu berpikir positif dan tetap semangat ya ini sudah kamu alami akhir-akhir ini oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu 6 Koin aku lihat minggu ini memang ada yang lagi mencoba untuk memberikan dukungan perhatian kepada seseorang bisa juga terbalik energinya justru kamu yang akan menerima ya semacam dukungan perhatian dari orang lain ya oke dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya King of Wands si Raja Tongkat ya jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius oke jadi secara umum bisa dikatakan sebagian bisa dari kalian untuk minggu ini memang lagi penuh dengan semangat gitu ya jadi ada motivasi besar semangat tinggi untuk terus melangkah maju ke depan ya misalnya mungkin lagi semangat tinggi ini untuk bekerja, mencari uang mungkin lagi semangat untuk mendekati seseorang ya semangat untuk menyelesaikan masalah mungkin lagi semangat untuk mengejar target dan impian masing-masing nantinya ya oke dan oke sekarang kita lanjut reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu ya yang pertama kartunya 6 tongkat 3 koin King of Pentacles dan 8 pedang jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo dan Capricorn ya oke jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian akan lebih fokus untuk membangun membangun kembali kehidupan kalian ya nah soalnya kenapa ada sebuah target target keberhasilan Aquarius yang sedang kamu kejar di awal minggu 6 tongkat jadi kira-kira apa targetmu kali ini misalnya mungkin lagi mengejar nah target soal pekerjaan target keuangan mungkin target dalam hubungan cinta dan lain-lain ya dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan penuh semangat ya nah sesuai dengan tema utamamu King of Wands jadi ada motivasi besar semangat tinggi untuk mengejar target keberhasilan di awal minggu ya bagian lain jangan lupa kartu 6 tongkat juga melembangkan kesuksesan ya jadi cukup bagus energinya sepertinya memang ada yang tiba-tiba akan menikmati semacam keberhasilan baru di awal minggu ya cukup bagus energinya oke di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang dan King of Pentacles jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang masih kurang pede gitu ya 8 pedang mungkin lagi kurang pede ketika mengejar target soal pekerjaan keuangan dan keluarga bisa juga mungkin ada yang lagi merasa kurang pede untuk mengambil keputusan ya dalam segi materi seperti keluarga pekerjaan dan keuangan jadi perlu memang untuk lebih berpikir positif Aquarius terutama di awal minggu ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu 3 pedang King of Swords 9 cawan dan The Empress jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra Gemini dan Aquarius ya oke jadi ceritanya di akhir minggu nanti beberapa dari kamu akan mampu untuk selalu berpikir tajam berpikir lebih cerdas untuk mencari solusi ataupun jangan keluar untuk apa? untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang pernah kamu hadapi akhir-akhir nih 3 pedang ya jadi coba untuk lebih bersabar Aquarius disini akan tuh lagi mencoba nih sebenarnya ya untuk mencari jalan keluarga yang lebih yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber kekecewaan tadi 3 pedang jadi kira-kira masalah apa yang ingin kamu selesaikan di akhir minggu ya oke di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan dan The Empress jadi ceritanya di akhir minggu memang ada sebuah keinginan untuk terus merawat dan menjaga kehidupan kalian agar apa? agar lebih tumbuh dan berkembang lagi ya misalnya mungkin lagi fokus ya untuk menjaga keluarga mungkin lagi menjaga keuangan menjaga karir bisnis ya mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan dengan seseorang jadi ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya bagian lain jangan lupa kartu 9 sorry kartu The Empress juga melembangkan abundance ya kelimpahan jadi cukup bagus sinerginya sepertinya memang ada yang masih menikmati semacam kelimpahan materi di akhir minggu jadi kondisi keuangan memang akan terasa lebih lancar kok ya di akhir minggu nanti oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah semaramu oke oke aku rius sekarang kita mulai yang pertama kartunya Page of Swords dan Queen of Wands oke langsung kita bahas oke jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada yang lagi semangat tinggi ya Queen of Wands seratu tongkat jadi hatimu terlagi penuh dengan semangat minggu ini mungkin lagi semangat untuk bekerja mencari uang ya mungkin lagi semangat untuk memperbaiki keuangan semangat untuk mengejar target masing-masing sambil apa sambil mencari kejelasan terlebih dahulu nantinya ya Page of Swords mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui aku rius minggu ini ya misalnya mungkin lagi mencari nih kejelasan mengenai pekerjaan mengenai keuangan mungkin lagi mencari kejelasan mengenai bisnis yang sedang kamu lakukan ya mungkin lagi mencari kejelasan dari mengenai situasi di tempat kerja misalnya ya jadi coba untuk lebih lebih bersabar dan ingat tema utamamu King of Wands ya jadi artinya minggu ini hatimu itu lagi penuh dengan semangat ya semangat tinggi motivasi besar untuk terus mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan nantinya ya oke sekarang kita lihat untuk segi asmaramu kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah attraction rasa ketertarikan ya ini berlaku untuk single dan couple kata-katanya seperti ini ya you attract romantic love by enjoying this moment fully ya kamu bisa menarik menarik kehidupan romantis cintamu minggu ini ya dengan cara menikmati momen ini dengan dengan lebih baik tentunya ya ini berlaku untuk single dan couple jadi artinya minggu ini memang ada yang tiba-tiba akan merasa tertarik sama seseorang misalnya mungkin ada yang lagi merasa jatuh cinta dengan orang lain misalnya ya bagi yang lagi couple mungkin ada perasaan lebih romantis gitu ya merasa lebih tertarik tertarik dengan pasanganmu masing-masing ya cukup bagus sinerginya dan ingat tema otamamu kali ini kartunya king of wands jadi artinya minggu ini kan itu lagi penuh dengan semangat ya semangat untuk PDKT untuk mendekati orang yang kamu sukai ya mungkin lagi semangat untuk menjaga hubungan cinta semangat untuk memperbaiki hubungan tersebut ke arah yang lebih baik lagi ya oke teman-teman kalian sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye sampai jumpa di video